hai oke lor kita mulai ini jam 836 di ketinggian 1351 kita ngecek nih belakang itu mas ya maju boleh siap Halo sedulur ketemu lagi bersama dengan saya di ini curi channel Hai ini sekarang saya lagi ada di basecamp Gunung Sindorofi ala Alang Sewu dan lagi naik ojek tepatnya dan saya akan tunjukkan bagaimana jalur ojek Gunung Sindorofi ala Alang Sewu dan ini seperti biasa saya sama Mbak Buju untuk ojeknya sendiri harganya di Rp25.000 sekali jalannya lor dan ini situasi jalannya kita masih melewati di perumahan atau rumah warga di daerah basecamp Gunung Sindorofi ala Alang Sewu jalannya masih cukup rapi dan sebenarnya ini enggak terlalu banyak tanjakan terjalnya cuman biasanya kalau di apa namanya Hai di kalangan pendaki bilangnya Sindoro itu ojeknya ngeri-ngeri tapi sejauh ini sih enggak masih ada yang lebih ngeri lagi kayak yang dirinjani selamat terus yang sumbing kaliangkrik Garung juga sebenarnya enggak terlalu ini juga kemarin di Garung juga kita bikin cuman karena itu apa ya mentul-mentul itu loh jadi melompat-melompat itu mau terbang-terbang itu asik sih yang enggak ekstrim-ekstrim gimana asik sih jadi itu kameranya gepronya kurang ini kurang stabil makanya kalau mau di-upload takut nanti malah matanya sakit nggak enak lah jadi saya coba Hai kalau yang ini masih cukup stabil dan bisa dilihat lor itu Gunung Sindoronya tertutup awan lentikular itu kalau dari atas topi dari tadi pagi itu itu di atas tuh lagi badenya mengerikan pokoknya jadi jujur ini saya lagi dubbing dan untuk pendakian sendiri udah rilis bisa cek di channel ini gunung lor jadi untuk pendakian gunung-gunung kita ada channel namanya ini gunung bahwa dulur-dulur yang suka pendakian bisa mampir dan di video Sindorofi alang-alang Sewi itu kita cerah tapi sebelumnya hari sehari sebelumnya tuh terjadi badai yang dahsyat lah ya itu bisa dilihat jadi yang saat ini itu tuh ada temen kita juga terus ada rompongan dari Bandung juga banyak mereka bilang dari sore nyaris nggak dikasih view cerah bahkan pas summit itu badenya ada empat hipotermia dari jalur Kledung lor jadi jalur Kledung sama alang-alang alang-alang Sewi itu bersebelahan jalur pendakiannya ya sama area campnya cuman kalau lokasinya ya lumayan jauh ini lebih ke bawah lah kalau dulu-dulur pengen lihat untuk apa namanya jalur menuju ke base campnya bisa lihat dari video sebelumnya kita juga bikin pendek-pendek karena itu startnya di Jalan Kledung ya siapa tahu ada yang butuh dan ini juga itu ngitung daripada dihapus ya udah kita simpan aja ini di channel ini jurni siapa tahu nanti ada yang butuh biar ada gambaran kira-kira jalurnya seperti apa lor wadulur-dulur yang suka perjalanan ya mungkin udah ya udah biasa nih seneng emang senengnya lihat jalan-jalan gini sama sih seperti saya juga reading ayu naik gunung juga ayu Hai cuman kalau naik gunung ya gitulah sengklik-sengklik karena memang saya Hai apa bisa dibilang badannya kurang ideal selain udah umur juga ya semoga nanti bisa diet-diet ah kapanlah susah sih udah dia juga tetap aja ini perjalanan sekitar totalnya itu sekitar tujuh menit bisa dilihat dari tel video sekitar dua kilo atau berapa ya nanti ada lupa-lupa inget ini kita udah mau sampai dan bisa dilihat jalurnya nggak terlalu ekstrim yang gimana lor dan duduknya tuh masih di belakang lah beda sama yang digarung itu di depan sama yang di kaliangkrik itu juga di depan kalau sindoro itu masih di belakang semua dan ini ini katanya jalur rojek itu akan dibuat sampai pos satu kalau sekarang cuma sampai di batas vegetasi lur nanti bisa sampai ke pos satu sama yang dikelindung itu kan bisa sampai di bawah pos dua dikit ya buat pendaki-pendaki retro pendaki-pendaki berumur bisa cukup membantulah yang penting kan nggak ngerusak alam kristari alam tetap dijaga dan saya yakin juga pengelola petugas di sini juga pasti udah memperhitungkan semuanya ya kalau masalah pro kontra yaitu kembali ke masing-masing yang namanya kita ada fasilitas sama aja kalau orang mau mendaki dari Jakarta masuk mau mendaki dari Jakarta start pasti naik base naik motor dan enggak ada keharusan kalau nak mendaki itu harus dari base camp ya selama ada ini enggak masalah masih selama ada fasilitas yaitu menurut saya pribadi kalau pendaki-pendaki yang masih strong masih muda mungkin dari base camp juga kurang banyak kok temen-temen saya yang naik turun dari Sumping Sindoro nah ini ternyata banyak ngecuprus malah udah sampai lur Oke terima kasih lur udah menonton ketemu lagi di video ini berikutnya Oke 6 jam kita eh 6 menit 7 menit pas 2,4 kilo 1648 mantap dan kanin dan panin 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 dan pan